Indra Kesuma alias Indra Gens akan mengajukan pembelaan atau Play Doi atas tuntutan 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sedang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau Play Doi itu akan dikelar pada pekan debat. Dikatakan kuasa hukum Indra Gens yakni Dana, pihaknya mengajukan Play Doi lantaran kliennya memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya guna mendapatkan keadilan. Hal itu disampaikan kuasa hukum pria yang sempat diculuki Crazy Rich Medan itu di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu 5 Oktober 2022. Menurut Dana, meskipun tuntutan atas kasus yang dialami Indra Gens sudah diputuskan, itu bukanlah akhir dari perjuangan kliennya untuk menuntut keadilan di ranah hukum. Ia yakin bahwa Indra Gens masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keringanan atas persoalan kasus investasi bodong bergedok trading binary option Binomo. Dana mengatakan bahwa pihaknya akan memaksimalkan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dilalui, mulai dari keterangan para saksi-saksi sampai saksi ahli. Diberitakan sebelumnya, Indra Gens menjalani sidang tuntutan pada Rabu 10 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun dalam persidangan itu, Indra Gens dihadirkan secara virtual lewat panggilan video. Jaksa menuntut umum Prima Yudha Yutama membacakan tuntutan dan menyatakan bahwa Indra Gens dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun. Tanya itu, pemilik nama asli Indra Kesuma itu juga dikenai pidana tambahan berupa denda sebesar 10 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka dapat diganti dengan kurungan selama 12 tahun penjara. Jaksa meyakini bahwa Indra Gens bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan melakukan pencucian uang. Indra Gens dituntut dengan Pasal 45A Ayat 1, Jungto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tanya itu, Indra Gens juga dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.